Dugaan penyimpangan pengadaan, Kades hingga Kadis di Bojonekoro diperiksa kejaksaan. Serunya Lomba Ciblon di Tuban, ciptakan suara musik dari menabuh air di sungai. Terima kasih telah menonton! Pemirsa kita awali berita yang pertama. Kejaksaan Negeri Bojonekoro terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pengadaan mobil siaga desa tahun anggaran 2022. Setelah sebelumnya memeriksa sejumlah kepala desa, kini kejari setempat memeriksa dua kepala dinas di lingkup Pemkap Bojonekoro. Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Bojonekoro melakukan penyelidikan terhadap pemberian bantuan keuangan khusus desa BKKD berupa mobil siaga ke seluruh desa di Kabupaten Bojonekoro. Sebab terdapat penyimpangan dalam pengadaan mobil tersebut. Dalam penyelidikan tersebut, penyidik Kejari Bojonekoro telah menghadirkan sedikitnya 15 taksi, mulai dari kepala desa, KADES, tim pelaksana, tim LAK, kepala dinas sosial Kadinsos Bojonekoro, hingga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Bojonekoro. Nampak Kadinsos dan Kepala Bapeda tersebut mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bojonekoro untuk dilakukan pemeriksaan selaku saksi atas dugaan penyimpangan mobil siaga pada selasa 14 November 2023. Dua orang tersebut, yaitu Kepala Dinasosial MR1 dan Kepala Bapeda Anwar Murtado. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Bojonekoro, Aditya Sulaiman, membenarkan terkait pemanggilan dua Kepala Dinas di Bojonekoro itu. Pemanggilan terhadap dua orang itu guna melakukan penyelidikan terkait penyimpangan pengadaan mobil siaga. Menurut Aditya, selain Kepala Dinas, penyidik Kejaksaan juga sudah meminta keterangan sebanyak 15 saksi, mulai dari Kepala Desa, Tim LAK, hingga Kepala Dinas yang dipanggil hari ini. Hari ini siapa saja dan diperiksa? Hari ini kami memanggil, memeriksa dua saksi, yaitu dari Tim Sos, yaitu Kepala Dinas Sosial, dan juga Kepala Dinas Badan Perencanaan Tempengdena. Terkait? Terkait pengadaan mobil siaga tahun 2022 untuk seluruh desa di bawahnya Bojonekoro. Ada berapa total saksi yang sudah diperiksa? Saksi diperiksa kurang lebih ada 9. Mulai dari 2015, baik itu dari desa, tim LAK, dan sekarang dari Kepala Dinas. Sementara itu Kepala Dinas Sosial MR1 juga tak mengelak kehadirannya di kejaksaan tersebut, guna melakukan pemeriksaan soal dugaan penyimpangan pengadaan mobil siaga. Namun dirinya tak bicara banyak soal pemeriksaan terhadap dirinya itu. Di ketahui sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bojongoro telah mengungkapkan satu temuan yang diselidiki penyidik kejari Bojongoro adalah selisih harga mobil siaga yang diberikan Pemkap Bojongoro kepada seluruh desa di Kabupaten Bojongoro. Sementara itu Satres Krim Polres Ngawi mengamankan dua pelaku spesialis kasus pencurian mesin pompa air sawah dan motor yang telah beraksi di seratus lokasi. Pelaku sudah menjalankan aksinya sejak Februari 2022. Heri Susanto, 43 tahun warga desa Kecamatan Kedunggalar, dan Priki Agustiamto, 23 tahun warga desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran menjadi pelaku pencurian. Tak tanggung-tanggung, keduanya merupakan pelaku pencurian mesin pompa air dan motor ini telah beraksi di seratus tempat kejadian perkara atau TKP. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono menjelaskan, keduanya diamankan saat mencuri sepeda motor warga di desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Ngawi beberapa waktu lalu. Hasil pengembangan yang dilakukan Satres Krim, dan kedua tersangka juga pernah mencuri mesin dinamo sibel atau pompa air di sawah hampir seluruh wilayah Kecamatan di Ngawi. Modus yang dilakukan kedua tersangka yaitu selalu mencari target yang ada di persawahan, termasuk motor yang ditinggal oleh petani. Polisi juga menyita sejumlah alat mulai palu, tatah, kunci pas yang biasa digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Atas nama saudara RA dan saudara HS, untuk modusnya biasanya pada saat malam hari, apabila melihat ada kendaraan-kendaraan sepeda motor yang ditinggal di sawah, kemudian mereka melihat situasi dulu, apabila aman motor itu kemudian segera dibawa pergi. Selanjutnya, pada saat dilakukan penangkapan, untuk barang bukti yang dapat diamankan, ternyata ada beberapa unit kendaraan motor. Namun, karena sementara baru 3 LP yang terbit, yang lainnya kami masih menunggu, barangkali ada masyarakat yang merasa kehilangan agar segera mendatangi ke Satres Kripores Ngawi. Dengan ancaman hukuman pidara penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari 2022 sampai hingga 2023. Namun tentunya, ini kan pengakuan harus dibuktikan dengan pengembangan, dengan alat bukti yang cukup, sehingga kami harap masyarakat juga bisa melaporkan. Karena tentunya ini sindikat hati yang memang sudah melakukan berulang hal. Untuk mempertahun jawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Beralih ke berita lainnya. Dampak dari kenaikan harga kedelai sangat dirasakan oleh para produsen tahu di Kabupaten Ngawi. Bahkan tidak sedikit dari usaha rumahan yang memilih tutup karena biaya produksi yang tidak sesuai dengan hasil yang didapat. Kenaikan harga kedelai membuat sejumlah produsen tahu di Kabupaten Ngawi memilih tutup. Pasalnya, mahalnya harga kedelai membuat biaya produksi tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang dirasakan para produsen tahu di Gangtahu, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Di kawasan setempat, sebelumnya ada sebanyak 10 produsen tahu. Namun, mahalnya harga kedelai import yang kini menembus harga Rp14.000 per kilogram membuat sebagian besar produsen memilih tutup. Bahkan saat ini hanya 4 produsen saja yang masih beroperasi. Untuk bisa bertahan, mereka terpaksa mengecilkan ukuran tahu. Salah satu perajin tahu, Ning Sih mengaku jika kondisi seperti ini terjadi sejak tahun 2020 lalu atau saat pandemi COVID-19. Menurutnya, harga kedelai saat ini mencapai Rp14.000 per kilogram. Dari sebelumnya, Rp12.000 per kilogram. Sedangkan untuk mensiasati naiknya harga kedelai tersebut, pihaknya terpaksa mengecilkan ukuran tahu yang dipotong. Harga kedelai Rp14.000 per kilo. Kalau itu terjadi kenaikan, Pak? Iya. Dari sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 12. 12. Iya. Dampak yang dirasakan bagi industri tahu ini seperti ini? Dampaknya ya hasilnya kurang. Ugi lah ibaratnya. Hasilnya cuma sedikit. Sehari rata-rata butuh berapa kilo, Pak, untuk produksi tahu ini? Produksi tahu paling cuma 20 kiloan. 20 kiloan, karena industri kecil itu juga gitu. Iya, industri kecil. Pasarnya juga sepi. Untuk mensiasatinya seperti apa, Pak? Biar nggak rugi. Biar nggak rugi ya, pengennya delainya turun. Delainya turun. Terus sementara untuk ukuran tahu itu dibuat seperti apa? Buat tahu, ukurannya segini ya. Masih tetap ya? Iya, sepapannya segini. Harganya 16 atau apa? Nggak dinaikkan atau gimana? Nggak bisa dinaikkan ya nggak bisa. Itu udah kecil-kecil, Pak. Jadi ukurannya agak dikurangi? Iya, agak ditipiskan sedikit. Ningsih menambahkan untuk jumlah produksi tahu miliknya juga masih terbilang cukup kecil. Setiap hari hanya sekitar membuat 20 kilogram kedelai saat kondisi normal. Namun jika musim hajatan, pesanan kebutuhan kedelai untuk produksi mencapai 50 kilogram. Ia berharap agar harga kedelai kembali normal. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Evakuasi kucing masuk sumur sedalam 12 meter di Tuban berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Abang, 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 Abang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemirsa Anda masih bersama, Sketsa Penggawan. Petugas Damkar dan BPBD Kabupaten Tuban masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkan seekor anak kucing yang sudah dua hari tercebur sumur. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena sumur dengan kedalaman 12 meter ini sangat sempit. Petugas saat Pol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban langsung mendatangi sebuah sumur di Dusun Montong Sekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Selasa Siang. Ini setelah Dina Sofiana, warga setempat melaporkan bahwa kucing miliknya tercebur sumur sedalam 12 meter. Kucing tersebut masuk ke dalam sumur setelah dua hari ditinggal pergi oleh pemiliknya. Begitu pulang, pemiliknya langsung mencari kucing keliharaannya. Karena tidak ada, pemilik kemudian mencarinya di sekitar rumah dan mendengar suara kucing dari dalam sumur. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada petugas Damkar Kabupaten Tuban dan dilakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya petugas harus masuk ke dalam sumur yang sempit dengan kedalaman 12 meter menggunakan peralatan lengkap. Setelah berjibaku selama beberapa menit, petugas Damkar akhirnya berhasil mengevakuasi kucing keluar dari dalam sumur dengan keadaan selamat. Alhamdulillah dua hari di dalam sumur itu waktu kami keluarkan kondisinya kucingnya siap. Mungkin hanya karena lemes kurang makan saja dua hari di dalam sumur. Proses evakuasinya pakai apa ini? Ya Alhamdulillah alat kita ada pakai vertikal, kemudian SCPA kita ada, kita siapkan peralatan dari Damkar, Alhamdulillah kita ada semua. Kita menurunkan enam personil di sana untuk mengevakuasi kucing tersebut. Sempat menemui kendala mana? Alhamdulillah tidak ada, tidak ada kendala. Ya sedikit karena tempatnya sempit, jadi persiapan sebelum turun ini, betul-betul kita siapkan secara matang. Kita dengan kedalaman 12 meter, kemudian tempatnya sempit. Jadi waktu mau turun, kita betul-betul antisipasi mulai turunnya sampai naiknya seperti apa, kita persiapkan betul. Evakuasi hewan di dalam sumur sudah dilakukan berulang kali oleh petugas Damkar, Tuban. Sebelumnya, petugas juga berhasil menyelamatkan kambing yang tercebur di dalam sumur sedalam belasan meter. Ziki Muhammad Husni Mubarok, CTV, Tuban Sementara itu, warga di Kabupaten Tuban digemparkan dengan penampakan ular piton di atap bangunan rumah warga setempat. Penangkapan hewan liar sepanjang 3 meter yang melilit di antarangka kayu atap tersebut berlangsung dramatis. Pasalnya petugas Damkar harus memanjat untuk menangkapnya. Warga desa Soekorjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban digemparkan dengan kemunculan seekor ular piton besar pada selasa pagi. Pasalnya, hewan liar sepanjang 3 meter ini merayap naik ke atap rumah milik warjo, warga setempat. Keberadaan ular ini diketahui pemilik rumah saat sedang bersih-bersih. Posisi ular bergelantungan pada rangka atap. Ular sewaktu-waktu bisa jatuh sehingga membahayakan keselamatan penghuni rumah, terutama anak-anak. Keberadaan ular berukuran besar ini kemudian dilaporkan warga kepada petugas Damkar Kabupaten Tuban. Petugas langsung datang ke lokasi untuk melakukan penangkapan. Kasih Damkar Kabupaten Tuban, Zainal Maftukhin, mengatakan, Proses penangkapan ular piton ini berlangsung menegangkan. Pasalnya, ular melilitkan tubuhnya pada rangka kayu dan sempat berusaha kabur keluar. Namun berkat kesinggapan petugas, ular berhasil ditangkap hidup-hidup. Zainal Maftukhin menambahkan, dalam sepekan terakhir, pihaknya mengevakuasi sedikitnya 6 ekor ular dengan panjang 3 sampai 6 meter. Ular-ular tersebut diketahui berkeliaran masuk pemukiman warga. Ya, tadi sekitar pukul 5-20 menit pagi, kami menerima laporan ke masyarakat terkait adanya ular di atas Belandar atau soko rumah penduduk di desa Soekorjo-Parengan. Dan dari situ kemudian tim kami dari Damkar Kabupaten Tuban bergerak mengevakuasi ular tersebut. Itu jenis apa Pak? Sowo Kembang atau piton, ular piton. Untuk panjangnya Pak? Panjangnya kurang lebih sekitar 3 meter. Dan ini dibanding dengan penangkapan atau evakuasi sebelumnya, ya cukupan ya tidak begitu besar. Biasanya malah ada yang 4 sampai 6 meter. Pak itu dalam seminggu ini penangkapan ada berapa Pak? Dalam seminggu yang kemarin 2 ekor, hari ini 1, kemudian minggu yang lalu ada juga 3 ekor. Jadi dalam minggu ini kurang lebih ada 6 ekor yang sudah kami evakuasi. Atas kejadian ini, petugas Damkar menghimpau agar warga segera melapor jika menemukan ular berkeliaran masuk pemukiman. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban Sementara itu, pemirsa pemerintah Kabupaten Bojengoro berkomitmen mempertahankan anugerah para hati EKAP Raya 2023. Saat ini, Pemkap setempat terus melakukan pematangan, persiapan hingga rapat koordinasi lintas sektoral untuk mempertahankan penghargaan atas pencapaian pembangunan pengharus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tersebut. Pemerintah Kabupaten Bojengoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana selasa siang menggelar rapat koordinasi persiapan verifikasi lapangan terkait evaluasi pengharus utamaan gender anugerah para hita EKAP Raya tahun 2023. Gegiatan ini digelar di pendopo maluopati Pemkap Bojengoro. Rakor lintas sektoral yang dipimpin oleh sekda Nurul Aziza ini melibatkan seluruh kepala OPD, asisten sekda, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media masa, hingga pelaku dunia usaha. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemkap Bojengoro untuk mempertahankan anugerah para hati EKAP Raya. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah daerah dalam upaya memwujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengaruh Utamaan Gender atau PUG. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bojengoro, Nini Susmiati, menjelaskan saat ini Pemkap Bojengoro tinggal melengkapi seluruh data serta verifikasi hasil kegiatan pembangunan pengaruh utamaan gender. Nantinya data yang sudah terlengkapi dan terverifikasi akan dilakukan verifikasi kembali secara langsung di lapangan oleh tim evaluator nasional pada tanggal 16 November 2023 mendatang. Nini menambahkan persiapan Kabupaten Bojengoro untuk anugerah para hati EKAP Raya tahun 2023 sudah hampir 100 persen. Bahkan dari hasil verifikasi internal, Bojengoro mendapat nilai 834 dan masuk kategori utama. Kita menghadapi evaluasi atau verifikasi lapangan dalam rangka penganggaraan penghargaan APE ini kan diberikan setiap 2 tahun sekali, maka dari itu kita harus benar-benar serius mempersiapkan ini. Mudah-mudahan Bojengoro paling tidak mempertahankan penghargaan tahun 2021 di mana Bojengoro memperoleh penghargaan APE di kategori utama. Sehingga tahun ini dengan seluruh unsur yang terkait di mana semuanya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang responsif untuk pengembangunan pengaruh utamaan gender itu tinggal melakukan pengumpulan dan juga melengkapi seluruh data-data memverifikasi data hasil kegiatan-kegiatan PPRG ya, pembangunan pengaruh utamaan responsif gender itu. Sehingga perlu kita kumpulkan untuk kita satu kata, satu pemahaman dan satu persepsi untuk menyiapkan bahan untuk menghadapi tim evaluator nasional pada saat komunikasi lapangan tanggal 16 November besok. BEMKAP Bojengoro optimis bisa mempertahankan penghargaan anugerah para hati Eka Praya 2023 dan menargetkan bisa masuk dalam kategori tingkat mentor. Edo Jodialdian, JTV, Bojengoro Serunya Lomba Ciblon di Tuban ciptakan suara musik dari menabuh air di sungai akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Pengawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lomba unik dilakukan warga Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Warga menggelar Lomba Ciblon untuk melestarikan budaya nenek moyang dilakukan saat mandi di sungai. Peserta saling bersaing menciptakan suara musik dari menabuh air. Seperti inilah kemeriahan Lomba Ciblon yang digelar di desa Perunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada selasa sore. Sungai yang biasanya digunakan masyarakat mandi dan mencuci ini mendadak ramai dipenuhi oleh warga. Mereka datang untuk menyaksikan keseruan Lomba Ciblon antar desa. Lomba yang diikuti oleh 28 grup peserta ini digelar dalam rangka melestarikan budaya nenek moyang yang tinggal di samping sungai kerap melakukan ciblon atau bermain air sebelum mandi. Dalam Lomba tersebut, para peserta diminta menyanyikan sebuah lagu dan mengiringi lagu tersebut dengan menabuh air seperti menabuh kendang. Sementara panitia menyiapkan mic di atas peserta sebagai pengeras suara. Lomba yang pertama kali digelar di desa setempat ini banyak mencuri perhatian masyarakat. Tak hanya dari desa Perunggahan Wetan, sejumlah peserta dari desa lain juga ikut mencoba Lomba tersebut. Festival Ciblon ini merupakan bagian dari Festival Dandang Wacono, salah satu kegiatan rutinan masyarakat setempat untuk melestarikan budaya asli tuba. Sementara Lomba Ciblon ini digelar sebagai bagian dari pelestarian tradisi leluhur saat mandi di sungai dengan menabuh air untuk menghasilkan suara dan irama musik. Festival Ciblon ini merupakan rangkaian kegiatan dari Festival Dandang Wacono, yang merupakan kalender kegiatan rutin tahunan di desa Perunggahan Wetan. Di mana event Dandang Wacono Festival ini adalah untuk uri-uri budaya yang ada di desa Perunggahan Wetan. Pak, ini Lombanya seperti apa Pak? Untuk hari ini, ini Lomba Ciblon. Ciblon ini juga merupakan salah satu budaya, budaya daripada leluhur kita. Ketika mau mandi itu sebelum mandi, ya Ciblon. Nah, supaya generasi penerus bangsa ini tahu, sehingga kita uri-uri, kita adakan festival pada sore hari ini. Tujuannya ya supaya generasi penerus bangsa ini tahu tentang budaya Ciblon itu. Sementara itu, pemenang Lomba Ciblon ini ditentukan dari keindahan irama musik yang dihasilkan dari tabuhan air. Ziki Mohamad Husni Mubarok, JTP, Tuban. Sementara itu, bagi Anda pecinta agrowisata dan buah-buahan, belum lengkap rasanya jika belum berkunjung di kebun melon yang ada di Kabupaten Bojengoro. Di tempat ini, para pengunjung bisa memilih dan memetik serta menikmati langsung sensasi melon premium dari kebunnya. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda pecinta agrowisata dan buah segar, di Kabupaten Bojengoro ada sebuah kebun melon premium yang dapat Anda jadikan referensi sebagai tempat berkunjung. Di sini pengunjung akan mendapatkan sensasi memetik dan memilih buah melon sepuasnya. Kebun melon premium milik Wiknyo Sumarko ini berada di desa Sumo Dikaran, RT4, RW2, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojengoro. Di tempat ini, pengunjung bisa bebas memilih dan memetik sendiri melon premium. Wiknyo Sumarko mengatakan, di lahan berukuran 22 x 15 meter ini, terdapat 1.200 pohon melon jenis intanon dari Jepang dan jenis sweet net dari Thailand. Dari lahan tersebut, pemilik kebun bisa memanen sedikitnya 1,5 ton melon kualitas premium setiap kali panen. Yang ini jenis intanon. Saya coba intanon. Terus yang kemarin, yang sudah panen kemarin itu sweet net. Jadi, saya ingin mencoba kalau sweet net itu bagaimana, kalau intanon itu bagaimana, ternyata ada perbedaan di rasa. Tapi, kedua-duanya sama-sama jenis premium. Jenis impor, melon impor? Iya, melon impor premium itu, tidak besar ya melonnya. Maksimal 1,5 kilo. Seperti ini. Malah yang sweet net kemarin itu hanya 1 kilo rata-rata. Per buah ya? Per buah. Sehingga disukai oleh pembeli karena buahnya enggak terlalu besar. Terus ini yang membedakan dengan budaya melon lainnya apa ini Pak? Kalau di greenhouse seperti ini, utamanya adalah hama. Jadi, kalau di dalam greenhouse seperti ini, kan hama-nya tidak banyak. Enggak banyak yang menyerang, karena enggak bisa masuk ke dalam. Tapi kalau di hamparan, seperti teman-teman yang nanam di hamparan itu, penyakit hama-nya itu banyak sekali, sehingga perawatannya agak susah. Seperti insek itu di hamparan itu terus-menerus, dua hari sekali itu harus di-insek. Tapi kalau di greenhouse ini enggak. Lebih mudah perawatannya? Iya, lebih mudah perawatannya. Pak, kalau lahannya sendiri, Pak, luasnya berapa, Pak? Lahan kami ini 15 x 22 meter. Sudah berapa pohonnya? Ini saya tanami 1.200 pohon. Sementara itu, salah satu pengunjung, Imam Nur Cahyo, mengungkapkan bahwa memetik dan mencicipi buah melon secara langsung di kebun dapat memberikan sensasi yang berbeda. Terlebih, melon yang disediakan merupakan melon premium yang memiliki rasa manis dan legit. Ya, ini yang menarik. Saya kebetulan baru pertama kali ini di Bucunegoro untuk melon ini. Kita senang lah, kita bisa milih mana yang sekiranya menurut kita paling bagus, paling besar, mungkin paling tua lah. Kita bisa potong sendiri, kalau mau dimakan di sini, juga langsung bisa dimakan di sini. Tadi mencoba dan rasanya cukup manis. Ini menarik ini. Terutama untuk petani-petani milenial ya, ini patut dicoba. Tadi dari bapaknya, ini, petani ini, masih sangat menjanjikan bisnis ini. Untuk harga buahnya gimana? Harga buah saya pikir masih wajar ya. Dengan harga di sini 20 ribu rupiah per kilogram itu, saya pikir masih di bawah di supermarket ataupun di ini, harga-harga normal di toko-toko besar. Karena ini premium ya, bukan lokal. Rasanya sudah sebeda. Untuk bisa membawa pulang melon premium ini, pengunjung dikenakan harga 20 ribu rupiah per kilogramnya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro memastikan tidak ada pekerja migran Indonesia asal Bojonegoro yang bekerja di wilayah konflik Israel-Palestina, khususnya di jalur Gaza. Dari data tercatat, warga Bojonegoro yang banyak menjadi pekerja migran di wilayah Malaysia, Taiwan, dan Hongkong. Pasukan Israel terus membombardir wilayah Palestina, khususnya di jalur Gaza. Kondisi ini turut menyita perhatian berbagai pihak, tak terkecuali pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat, PMK Bojonegoro memastikan tidak ada pekerja migran Bojonegoro yang berada di wilayah konflik Palestina maupun Israel. Hal ini dipastikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro selamat. Ia memastikan tidak ada satupun pekerja migran asal Bojonegoro yang bekerja di wilayah konflik Israel maupun Palestina, khususnya di jalur Gaza. Namun ia mengakui jika pekerja migran asal Bojonegoro juga banyak yang bekerja di wilayah Timur Tengah, mulai dari Arab Saudi hingga Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Sementara dari data yang tercatat, total ada sebanyak 552 pekerja migran Indonesia asal Bojonegoro yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut paling banyak bekerja di negara Malaysia, yakni sebanyak 248 bekerja. Taiwan sebanyak 172 pekerja. Kemudian negara Hongkong sebanyak 77 pekerja. Menurut data yang ada di kami, ini tidak ada. Yang ada kalau Arab itu di Arab Saudi, Abu Dhabi, hanya dua itu kalau di wilayah Arab. Kalau jumlah PMI pekerja migran Indonesia, itu sampai bulan Oktober, itu jumlahnya 552, yang terbanyak itu ke Malaysia. Yang laki-laki 233, yang perempuan 15. untuk selanjutnya itu ke Taiwan, yang laki-laki 88, yang perempuan 84. Kalau dilihat dari kecamatan, yang paling banyak itu dari Kedungadem. Warga Bojonegoro tersebut memilih bekerja di luar negeri karena gaji yang diperoleh cukup menjanjikan serta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa pengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Salam JTV Bojonegoro. Terima kasih.